Berapa banyak sih dari teman-teman di sini yang tahu brand yang satu ini dari kolaborasi dengan Air Jordan? Yang di depan gue ini. Sepatunya legendaris, ikonik. Yang ini nih. Yup, off-white. Tapi hari ini kita nggak perlu ngebahas sepatunya karena ini udah cukup lama lah ya. Udah cukup basi. Tapi justru hari ini gue pengen ngebagiin sedikit cerita tentang off-white. Kira-kira teman-teman pada penasaran nggak sih gimana seorang Virgilablo menciptakan brand off-white. Yang awalnya dari brand yang independen dari side project sampai akhirnya menjadi sebuah raksasa seperti saat ini. Dan welcome to Menor's Club. Gue Ister James dan hari ini kita akan ngebahas tentang off-white. Off-white. Dimulai dari seorang Virgilablo. Dia bisa dibilang apa ya, street kids yang punya ketertarikan sama fashion. Tapi Virgilablo sendiri sebenarnya punya basic, dia adalah seorang arsitek. Dimana, apa ya kalau teman-teman yang arsitek ya gue pernah tahu tentang beberapa teman gue yang kerjanya arsitek. Dan kalau kita lihat juga banyak background-background desainer-desainer besar tuh lahir dari arsitek. Karena apa? Karena arsitek tuh, waduh ribet banget. Jadi kayak ngebuat desain yang lain mungkin jadi hal yang lebih mudah gitu loh. Jadi gue nggak kaget sih sebenarnya. Kenapa seorang Virgilablo yang basicnya arsitek bisa jadi seorang desainer fashion. Dia memulai semuanya di tahun 2012. Dimana dia itu meluncurkan project, apa ya? Side project lah. Dia mencoba membuat sebuah brand dengan merecreate. Atau memodifikasi dari brand yang udah ada. Pada saat itu tuh kalo teman-teman tahu di tahun 2012 tuh, Virgilablo dengan Pyrex-nya sendiri, dia merecreate kemeja-kemeja flannel yang udah ada mereknya. Contohnya pada saat itu mungkin champion, celana champion. Dia memasukkan unsur-unsur, ada kayak garis-garis dengan kesan cat pilok, cat semprot gitu ya. Dan menambahkan logo nomor 23 karena kecintaan dia sama seorang Michael Jordan. Dan gilanya, dari barang yang udah ada di recreate sama seorang Virgilablo ini, di Pyrex ini. Dia bisa jual itu seharga 200-300 dolar. Ini yang bener-bener menjadi poin yang gila sih. Lu bayangin gak sih ya kalo kita bikin brand? Biasanya kita mikirin satu hal, preparation lah, konsep. Lalu bikin dimana, materialnya apa. Tapi Virgilablo, dia matengin secara konsep dan dia cuma merecreate. Ini gilanya seorang Abloh. Tapi kalo temen-temen semua mikir karena Pyrex tuh tiba-tiba booming, meledak, sukses, terus tiba-tiba Virgil bikin off-white dan sukses juga. Semudah itu. Enggak. Sebelum kita ngebahas tentang brandnya yang namanya off-white, gue bakal nge-breakdown dulu apa sih yang udah dilakukan sama si Virgilablo sendiri. Yang pertama, Virgilablo itu sebenernya adalah seorang creative director dari creative agency yang dimiliki oleh Kanye West yang namanya Donda. Disana justru dia mulai cukup dikenal orang. Karena dia, pertamanya sih dikenal sebagai head creative, tapi juga akhirnya orang-orang mulai kenal dia sebagai fashion influencer dan seorang designer. Yang kedua, Virgil juga merupakan salah satu founder dari RSVP Gallery. Jadi kalo temen-temen tau RSVP Gallery, dia itu adalah sebuah apa ya, sebuah kurator art yang ngebawa modern art kontemporer di ruang lingkup yang lebih besar. Kenapa gue bilang ruang lingkup yang lebih besar? Karena waktu RSVP Gallery ini ada, dia mulai memasukkan unsur-unsur kayak designer toys, kayak streetwear. Fashion tuh jadi bagian dari kontemporer art. Dan Virgil ada disana juga. Yang ketiga, dia itu seorang DJ dari sebuah kolektif legendaris yang namanya Bintril. Dan Bintril sendiri juga sebenernya punya line of fashion yang didesain sama si Virgilablo. Yang namanya HBA atau Hood by Air. Jadi kalo temen-temen mikirin, Pyrex. Terus ada Hood by Air, mirip kan? Ke Off-White, mirip juga kan? Nah kalo kita ngomongin tentang Off-White, kita masuk ke Off-White nya nih ya. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang latar belakang si Virgilablo. Di tahun 2013 dia menciptakan Off-White. Dengan satu hal yang apa ya? Punya elemen-elemen yang berbeda dibandingkan streetwear-streetwear pada umumnya. Kayak tadi kita ngomrolin, Virgil adalah seorang arsitek. Jadi bayangin aja, sebenernya bahwa baju-baju yang diciptakan sama si Virgilablo sendiri, itu punya pendekatan yang berbeda, punya estetika yang berbeda. Yang ngebawa ini terkesan menjadi bagian yang luar biasa terhadap street luxury. Atau kita bilang high fashion brand. Jadi secara desain, kalo lo liat ada garis-garis, dengan simplicity, dengan warna-warna cerah. Ini bikin apa ya? Apa yang diciptakan oleh Virgilablo bersama Off-White ini punya kelas tersendiri. Dan terbukti, orang-orang menyukai itu dan ya lo mungkin kalo zaman dulu ya, beberapa orang pake Rolex ataupun jam-jam mahal sebagai simbol dari high status, dari kesuksesan. Ada momennya di tahun 2013 tersebut, orang-orang menggunakan pakaian Off-White menjadi simbol. Simbol high status sendiri. Jadi kayak pengantinya jam Rolex gitu loh. Lalu kalo udah pake Off-White tuh atas-bawah kayak, wah ini orang kaya. Gila gak tuh? Desain Virgilablo bersama Off-White sendiri tuh banyak dibicarakan sama dunia fashion. Ya dunia fashion dunia kan maksudnya udah punya kayak apa ya? Batas-batas tersendiri, normal-normal sendiri. Tapi Virgilablo tuh bener-bener kayak apa ya? Dia kayak gak punya batasan gitu loh. Dia punya kebebasan untuk berekspresi. Dia memiliki apa ya? Dia tuh punya sebuah identitas yang kuat yang sampe akhirnya mau gak mau, dunia pun mengakui seorang Virgilablo. Gimana caranya seorang Virgilablo akhirnya bisa diakuin? Ya terbukti. Beberapa brand-brand besar dunia melakukan kolaborasi dengan Virgilablo. Beberapa artis-artis dunia pun menggunakan Off-White sebagai outfit mereka sehari-hari. Sebagai outfit mereka yang mereka cukup banggakan waktu pake gitu. Dan menjadi sebuah simbol bahwa street kits, elemen streetwear bisa ada di level yang paling tinggi. Ini luar biasa. Terbukti juga waktu Virgilablo membuat Off-White ini. Virgilablo tuh sampe dapet penghargaan dari LVMH sebagai desainer muda berbakat terbaik pada saat itu. Dan high achievement ya, Virgilablo diminta untuk menjadi kreatif director dan desainer dari Louis Vuitton. Jadi udah kayak ya biarpun memang dikumpulannya udah makanya tapi memang gua akuin Virgilablo ini memang punya keunikan tersendiri. Dan punya kehebatannya sendiri lah. Kalau temen-temen kita balik lagi nih ke box yang di depan gua ini. Pertama kali dia dapet kolaborasi sama Jordan Brand, dia mengeluarkan series The Ten. Dimana itu bener-bener membuka mata dunia dan desain-desainnya tuh kayak gak dibayangkan dan bener-bener jadi favorit. Lu bayangin aja nih. Sepatu pertama yang dirilis dari The Ten ini. Yang Jordan 1 ini, Jordan 1 Chicago. Sekarang aja harinya udah 5.000-6.000 dolar. Jadi sentuhan-sentuhan yang dimasukkan Virgil tuh bener-bener kayak legendary. Kalau kita ngomongin pengaruh Virgil dan Off-White terhadap industri streetwear. Ya udah jelas terus efek yang diberikan itu bener-bener kayak besar banget ya. Brand ini tuh kayak menginspirasi banyak banget anak-anak muda untuk berani berkreatif, untuk berani mencoba, untuk berani ngebuat brandnya sendiri. Dan ngebawa streetwear sampai di level yang menurut gue salah satu yang paling dimimpikan lah dari semua orang, semua para pelaku dan penggiat brand streetwear gitu ya. Brandnya bisa ada di sejajar dengan beberapa brand high fashion brand. Itu kayak gue gak terlalu suka sama brand Off-White jujur. Tapi mau gak mau gue harus mengakui bahwa brand ini punya efek yang luar biasa sih. Khususnya buat scene dan dunia. Nah tapi sayang banget Virgil Ablo secara mendadak dia tutup usia di tahun 2021. Sebenernya apa ya? Sebenernya pengen banget sih ngeliat. Penasaran sih kira-kira kalau Virgil Ablo belum meninggal kira-kira dia bisa bikin hal yang kayak apa lagi sih. Tapi ya legacy yang dia tinggalin sih buat industri streetwear menjadi bagian yang gak terlupakan. Dan bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua yang berkecimpung di dunia ini. Yang lagi mengejar Mipun jadi seorang desainer juga mungkin. Ataupun memang sedang membangun brand untuk belajar dari seorang Virgil Ablo. Karena kalau tadi gue breakdown satu-satu, Virgil ini tuh mempelajari banyak hal. Dia masuk juga ke komunitas yang tepat, ngumpul dengan orang-orang yang tepat. Yang akhirnya membawa dia punya sebuah circle yang baik. Dan dipadukan dengan pola berpikir, konsep, desain yang luar biasa. Akhirnya menghasilkan menjadi seorang Virgil Ablo. Intinya, hari ini kayaknya udah cukup gue gak bahas Virgil Ablo dan Off-White. Gimana menurut teman-teman semua? Kira-kira mau brand apa yang bakal gue bahas di episode berikutnya? Silahkan komen. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita. Ada Instagram dan TikTok Menors Club. Dan subscribe juga Youtube-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. di video. Si рас Tet 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 Set. Semoga kalian Honey vai trainee dengan 받erta J Beach声 reacted-Telah 88 gereg bussembah-telah berikutnya tepatan tu. Terima kasih.